Table, kita akan membuat table Misalnya di section yang baru Membuat table yang sederhana Kita coba ambil contohnya di tempat lain Disini ada contoh Kita ambil table yang sederhana Caption ini adalah judul table Jadi kalau misalnya kita ambil dari sini Misalnya kita ingin mengambil yang mana Disini ya Nah ini ya Misalnya Ada dua kolom Nomor dan variable Maka berarti Ini judulnya need statement Misalnya Need statement Kemudian Harusnya diakhiri dengan end table Nah ini table Nah coba kita ubah ya Karena ada dua kolom Maka ini pun akan ada dua ya P 1 cm Itu artinya kolom 1 yang lebarnya 1 cm P 6 cm Berarti kolom 2 yang lebarnya 6 cm Kita bisa mengubahnya menjadi CC Center dua-duanya Dan otomatis panjang kolomnya disesuaikan dengan Text yang ada dalam setiap masing-masing kolomnya Jadi kalau ini direkompilasi Maka Table ini akan Berubah Nah seperti ini Nah sehingga Ini akan mengganggu kolom sebelahnya Maka memang perlu Dibuat Dengan Dengan lebar kolom Ada angka lebar kolom harusnya Oke sekarang kita buat yang seperti disini Nah Maka berarti ini Kita ganti Nah ingat disini bahwa kolomnya itu dibatasi dengan dan Dengan simbol dan Jadi ini kolom 1 Yang ini berarti kolom 2 Anda dibatasi dengan dan Nah ini berarti disini Nomor Kemudian Dan Variable Nah kemudian Baris berikutnya Itu tandanya Dengan Slash dua kali Baru berikutnya kita masukkan Satu dan ini ya Satu Kemudian Dan Lampingan kita masukkan ini Kita masuk ke baris berikutnya Dua Kemudian ini Using an energy Saving Motor Dan seterusnya Nah saya coba kompilasi disini Nah maka inilah Gambar tabelnya Nah ini untuk membatasi misalnya antara judul Antara judul kolom dengan isi Maka perlu ada hak lain Kita bisa menambahkan hak lain Setelah ini Disini Nah misalnya begitu ya Nah kita kompilasi lagi Nah sehingga kita dapatkan tabel seperti ini Dimana setiap kolom Textnya center Makanya itu yang dimaksud dengan CC disini Ada dua C berarti dua kolom C ini menunjukkan center Atau di tengah-tengah textnya Seperti itu Dan ini labelnya Kita bisa buat Misalnya dia need Statement Sehingga kalau misalnya kita ingin Membuat paragraf Yang mengacu pada tabel tersebut In Table Nah ini baru kita gunakan Rev kayak tadi Nah Rev kayak tadi Nah Dan kita ambil need statement We Describe Need Statement Nah misalnya begitu Kita rekompilasi lagi Nah maka kita lihat disini In table 1 We describe need statements Otomatis dia akan mengikuti Tabelnya Tabel keberapanya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.